Pemirsa DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023. Anita Yasmin pimpin langsung penyelenggaraan paripurna dalam penyampaian KUPA dan PPAS perubahan tahun 2023. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan nota pengantar KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023. Penyampaian Bupati disampaikan secara langsung dalam sidang paripurna di gedung DPRD Batanghari pada selasa pagi. Setelah dibuka langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Bupati Fadil menyampaikan nota pengantarnya yang meminta persetujuan DPRD dalam pembahasan RPJMT selama 5 tahun. Dalam penyampaiannya di tahun 2023 berdampak langsung pada proses pemerintahan daerah dan keberlangsungan pembangunan Kabupaten Batanghari di tahun 2023. Pemerintah daerah menganggarkan sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun, sementara pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari penganggaran sebelumnya. Hal ini diakibatkan adanya penurunan pendapatan daerah. Tentang perubahan RPJMT tahun 2023, bagaimana kita menyesuaikan pendapatan yang berusaha kita. Kita menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian berlanjut untuk itu, kita rindulkan. Jadi perubahan RPJMT ini, kita rasa dia bisa balans. Jadi, ke-10, 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 ke-10. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih.